Jadi hari ini harusnya bersebaya ada agenda radian, tetapi kami mendengar kabar di media bahwa ada penundaan untuk kick-off yang mestinya tanggal 1 Oktober. Kemudian tadi siang, semua tahu Ketua Umum PSSI, Pak Muhammad Tiriawan, mengatakan ditunda untuk November. Di sementara kami persebaya meliburkan latihan, sampai nanti akan ada pengumuman resmi. Yang pasti ada empat pemain dari persebaya yang dinyatakan positif dan saat ini sedang menjalani karantina. Jadi perlu kami sampaikan bahwa hasil positif ini kami dapatkan setelah hari Sabtu kemarin dilakukan tes swab oleh LIB sebagai syarat untuk kelanjutan kompetisi. Ternyata dari swab hari Sabtu itu, hari Senin kami dapatkan kabar, ada empat pemain dan dua ofisial. Kemudian kami konsultasi dengan LV dan yang direkomendasi oleh Satgas COVID Nasional langkah-langkah apa yang harus kami lakukan. Dan secepatnya kami melakukan evakuasi dan isolasi mandiri kepada mereka yang dinyatakan positif. Dan saat ini posisi mereka terpisah dengan teman-teman yang lain yang kemarin hasilnya negatif. Ya, jadi secara fisik mereka bugar. Jadi tidak ada keluhan apapun. Dan mereka setelah waktu tes itu juga tidak ada tanda-tanda mereka pilek, batuk, atau mati rasa. Seperti hanya yang tanda-tanda mereka yang terpapar COVID ya. Jadi fisik mereka cukup bugar. Dan ini yang dikategorikan, barangkali yang dikategorikan oleh teman-teman medis sebagai orang tanpa gejala. Pasti itu kami lakukan. Dan begitu kami mendapatkan kabar, kami langsung melokalisir pemain-pemain yang dinyatakan positif. Kemudian langsung kami lokalisir. Lalu kami keevakuasi dari mes pemain yang selama ini mereka berada. Dan untuk pemain juga sudah kami sampaikan bahwa ada teman mereka yang dalam posisi hasil tesnya positif. Sehingga mereka juga kita ingatkan untuk mawas diri, disiplin, dan kemudian syukur Alhamdulillah kan yang selain 6 ini kan semuanya negatif. Jadi yang kami lakukan adalah treatment kepada baik yang positif. Kami supply, kami support secara kebutuhan-kebutuhan vitamin, makanan, dan mental terutama. Kami yakinkan bahwa ini bukan aib. Ini bisa dilawan dan bisa sembuh. Dan banyak contoh yang memang seperti itu. Bahwa ini kan yang terpenting berpikir positif, tidak perlu terlalu dilatapi, yang justru akan memperlemah imun. Kemudian mereka yang, teman-teman yang dinyatakan negatif, juga kita ingatkan untuk tidak abai. Atau laleh, tetap disiplin. Seperti kata Pak Asrul, Presiden Persebaya, disiplin, terapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, mengurangi aktivitas di luar, membatasi interaksi, dan bila tidak sangat perlu juga, sebaiknya juga tidak keluar. Karena mereka adalah aset utama dari Persebaya, selain dari kemampuan teknik, kemampuan individu, skill bola, sekarang ini adalah kesehatan menjadi aset utama. Dan komitmen dari Persebaya, dari awal, ketika memutuskan untuk ambil bagian di sini, ambil bagian di kompetisi ini, ini adalah keselamatan dan kesehatan yang utama. Ya, biasa. Karena sikap kami ya biasa. Karena situasi sekarang ini kan siapapun bisa berpotensi terpapar. Dan dari awal kami juga sudah menyiapkan penanganan proses mitigasi seperti apa yang harus kami lakukan apabila hasil swipe itu ada yang positif. Kami juga sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Jadi di manajemen juga tidak terlalu kaget, karena memang juga ini memang jadi prosedur. Kalau kita melangkah apapun kan bisa, iya bisa tidak. Jadi kalau iya seperti apa, tidak seperti apa. Jadi ini semuanya sudah kita siapkan. Ya, kami punya pertimbangan untuk tidak menyebut nama-nama itu. Tetapi kami juga sudah sangat terbuka untuk menyatakan bahwa di tim ini ada yang hasil swipe-nya positif. Kami juga minta menghormati, karena ini juga privasi dari masing-masing pemain yang mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan kami rasa itu juga layak untuk juga kita hormati semua. Maka kami juga mohon doa restu dan bukan dari semua pihak agar proses ini bisa cepat selesai dan persebaik juga bisa melewati ini juga dengan smooth, tidak ada gendala apapun. Ya, kami dari awal kan persebaik ini kan dari awal yang selalu menanyakan di setiap sebelum waktu ketika kompetisi diputuskan dilanjutkan, kami menyatakan tidak setuju bahwa karena kami sampai waktu itu kan belum ada detail seperti apa, penanganan COVID itu seperti apa, sebelum latihan, sebelum masa persiapan, saat kompetisi, bagaimana penangannya. Waktu itu kan tidak jelas kan, tidak ada. Dan sampai sekarang persebaik juga tidak mendapatkan buku panduan itu, protokol kesehatan yang selalu digembar-gemburkan oleh PSSI, sudah disiapkan, sampai sekarang persebaik juga belum dapat. Bahwa ada kemarin medical workshop itu dibahas, tetapi itu kan belum menjadi dokumen resmi yang akan menjadi pegangan. Dan saya kira di medical workshop kemarin juga tidak bisa terlalu detail, termasuk bagaimana penanganan ketika ada yang terpapar. Di medical workshop kemarin hanya disebutkan harus melakukan karantina ini. Jadi ini yang saya kira juga menjadi PR ke PSSI dan juga LIB, senyampang ini ada penundaan, maka ini mari kita bernaik bersama-sama. Karena apa yang kami alami di Persebaya ini setidaknya menjadi buku nyata bahwa COVID itu bisa menjadi ancaman kelanjutan kompetisi. Belum, jadi kami tetap sekarang masih tetap fokus pada tim ini, jadi karena tim ini juga semua berkumpul dan sebetulnya kita sangat siap untuk ikut kompetisi. Kami berharap juga ini bisa diimbangi keseriusan oleh teman-teman di LIB maupun PSSI, agar kalau memang kompetisi ini dilanjutkan, semuanya mari kita persiapkan secara maksimal dan detail lebih dari awal, khususnya protokol kesehatan. Kami sepakat dan mendukung apa yang dikatakan oleh Pak Kedua Ombudsisi, bahwa untuk saat ini keselamatan dan kesehatan adalah menjadi yang utama. Bahwa kalau memang kompetisi itu dilanjutkan, maka keselamatan dan kesehatan itu harus menjadi syarat mutlak yang harus terpenuhi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!